jika ditiup jarum yang naik berarti jarum ini sudah menutup sempurna di mangkok kuningan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtubenya dudik nah di video yang sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang yang namanya sepuyer, pilot jet dan juga main jet lalu kita juga sudah pernah membahas tentang bagaimana cara men-setting ketinggian pelampung nah kali ini kita akan membahas tentang jarum pelampung nah di hadapan kita ini adalah beberapa jenis jarum pelampung silahkan dilihat sendiri di video yang lalu ada yang bertanya bang kenapa karburatorku kok banjir bang kenapa ya karburatorku kok keluar bensin dari sini nah dari sini kenapa keluar bensin padahal pelampung sudah disetting sesuai standar pabrik kenapa masih banjir kenapa masih keluar bensin ngocor dari sini gitu kan itu penyebabnya ada disini ini dia ini adalah jenis-jenis jarum pelampung lihat ya modelnya itu beda-beda gitu tidak semuanya sama nah jadi ini kita ambil contoh satu jarum pelampung ini dia duduknya disini nah dia itu duduknya disini posisinya dia kita coba dulu posisinya itu dia menggantung di pelampung menggantung di pelampung dan menutup lubang yang disini oke beginilah dia posisinya ya kira-kira posisinya seperti ini kelihatan ya nah itu yang disamping gitu itulah dia posisinya jarum pelampung itu adalah jalur masuknya bahan bakar dari tangki masuk ke karbu itu melalui jalur itu masuknya dari sini nih nah dari sini masuk bahan bakar menuju ke jarum pelampung kelihatan ya oke menuju ke sana nah jadi jarum itu bertugas sebagai keran dari sini ketika posisi pelampung itu begini maka jarum itu akan menutup kerannya akan menutup artinya bahan bakar yang masuk dari sini menuju ke mangkuk karbu ini akan terhenti dihentikan oleh karbu nah yang bertugas untuk membuka tutup itu adalah jarumnya ya kelihatan ya oke pada saat posisi gini maka jalur bahan bakar terhenti ketika posisi yang begini nah maka bahan bakar masuk lagi ke mangkuk nah sampai situ paham ya sekarang kita buka dulu nah artinya jarum pelampung ini juga mempunyai peranan yang cukup penting bagi sebuah karburator inilah yang bertugas sebagai keran ya kapan bensin masuk dan kapan bensin terhenti itu diatur oleh jarum pelampung ini yang belum nonton video bagaimana setting ketinggiannya silahkan cek video yang ada di sini nah ada terjadi beberapa kendala bang kenapa ya karburator ku itu banjir kenapa ya keluar bensin dari sini padahal ketinggian pelampung sudah disetting dengan baik kenapa masih keluar ya bang nah itu permasalahannya adanya di sini kita ambil satu contoh ya ya kelihatan ya di ujung yang lancip ini disini kita letak permasalahannya ujung yang lancip ini posisinya itu berada di sini lubang ini kelihatan di lubang itu dia posisinya mengikuti bentuk jarum ini ya paham ya sampai disini ya apabila tangki dari sepeda motor sobat itu ada ya mungkin ada kotoran ataupun serpihan dari karat tangki itu bisa menyumbat di dalam situ karena dia menyumbat akhirnya si jarum ini tidak menutup dengan rapet nah karena dia tidak menutup dengan rapet terjadilah yang namanya karburator banjir ataupun bocor dari pembuangan mangkuk karburator ini nah cara mengatasinya teman-teman harus buka dulu karburator bersihkan bagian dalam itu disemprot atau ambil kayu ataupun lidi ya ambil kayu ataupun lidi dan digosok diputar-putar di bagian lubang itu agar kotorannya ataupun kerak-kerak yang menempel itu terlepas dari pinggiran bibir lubang paham ya teman-teman juga bisa menambahkan autosol kalau tidak ada autosol bisa menggunakan pasta gigi letakkan di ujung kayu ini kore api misalnya kan dan teman-teman putarkan putarkan terus sampai permukaan lubangnya itu bibirnya bersih dari kotoran oke nah setelah dibersihkan bang setelah dibersihkan ternyata bensin masih tetap keluar dari pembuangan mangkuk karburator itu kenapa ya bang itu ada lagi permasalahan yang lain coba kamu cek di ujung jarumnya kamu cek di ujung jarumnya bisa jadi jarum kamu itu ujungnya sudah aus atau sudah ada garis di bagian sini ya nah kalau sudah terjadi garis ataupun aus ujungnya itu berarti jarum kamu harus diganti banyak kok jual di toko-toko itu ada repair kit kamu tinggal beli aja repair kit yang ada jarum pelampungnya tapi nah ini dia masalahnya tidak semua jarum pelampung itu sama coba kalian lihat dulu satu per satu kelihatan bedanya ya antara ini dengan yang ini beda ini juga beda nah ini dengan ini beda ini ujungnya ada karetnya warna hitam ini gak ada karetnya besarannya juga beda nah jadi teman-teman harus hati-hati dalam memilih ini kalaupun teman-teman sudah mengganti jarum dengan yang baru kalau dia tidak cocok dengan lubang yang ada di sini ya sama aja artinya dia tidak menutup sempurna di beberapa karburator ada yang ininya tidak bisa dibuka ya seperti di karburator ini ini tidak bisa dibuka tapi ada juga yang bisa dibuka nah kalau misalnya teman-teman karbonya ini yang bisa dibuka itu lebih mudah lagi teman-teman bisa beli jarum pelampung milik RX King nah kalau teman-teman beli jarum pelampung milik RX King itu sudah sekaligus dengan ininya dia jualnya satu set seperti ini gini jadi kalau teman-teman beli punya RX King itu sudah pasti pas antara jarum dan kuningan ini sudah pasti pas karena dia memang bawaannya nah masalahnya ada karburator yang ini tidak bisa dibuka jadi teman-teman harus pinter-pinter lah memilih jarum yang pas untuk di karburator sobat seperti itu gimana sampai sini sudah cukup dimengerti lah ya ini aku contohin bagaimana dia jarum yang tidak menutup sempurna nah ini aku coba aku ambil ini jarum yang ini aku ambil untuk dipasangkan di karburator ini oke dia tidak akan menutup sempurna karena apa karena kawat ini kawat yang untuk gantungan dari pelampung ini justru dia terganjar di bibir kuningan itu jadinya dia tidak bisa menutup sampai dasar gantung nah lalu diameter juga berbeda ini ada yang model lancip ada yang modelnya dia gede ada yang model kepalanya kurus nah ini modelnya kepalanya kurus tidak pakai karet macam-macam jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih yang sesuai dengan karburator teman-teman yang ada di rumah jadi bagaimana caranya bang membeli repair kitnya ya mungkin kalau misalnya karburator sobat RX King ya beli RX King kalau motornya Ninja ya beli Ninja yang sulit itu kalau karburatornya PE berarti teman-teman harus beli repair kit untuk karburator PE juga cara mengujinya itu teman-teman ini teman-teman bisa tiup tiup jalur masuk bahan bakar ini nanti pasangin selang dulu sekarang kita tiup tuh kelihatan dia naik ya nah kalau dia posisinya rapat ke bawah di bawah BBM tidak akan naik berarti tidak ada kebocoran misalnya ini tertekan ya nah ini tidak ada tidak ada jalur udara masuk artinya bahan bakar juga akan terkunci dengan sempurna tapi apabila ditiup dia masih ada celah berarti masih ada kebocoran setelah ditiup jarumnya itu naik jika ditiup jarumnya naik berarti jarum ini sudah menutup sempurna di mangkuk kuningan ini tapi jika masih ada udara yang bocor berarti masih bocor ya disini dipahamin ya oke habis nafas nah mudah-mudahan setelah menonton video ini teman-teman bisa mengatasin sendiri bagaimana cara menghilangkan banjir dari mangkuk mangkuk karburator sobat kuncinya itu ada di jarum lampung ini nah oke bagi yang ingin menonton tips yang lainnya silahkan cek video-video kita yang lain dan bagi yang sudah pernah mencoba silahkan berikan komentarnya oke sekian dulu video kita kali ini jika ada salah kata salah penyampaian mohon dimaafkan duduk sengal jepit izin pamit dari depan anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati